Selamat datang di Animedia Video ini adalah lanjutan dari yang ini Yang akan menceritakan seksion 21 So langsung aja Mari kita menjelajah Kesalah satu dunia Fate Series Sebenarnya adalah Kaldeus Sebenarnya, Kaldeus Adegan dibuka dengan Kaldeus Mengikuti Or di belakang Menggunakan Seda Border Gordel menurut Fujimaru Untuk saman Servan Tapi serangan pertama adalah Uji Shoba Gunakan Servan seperlunya Pada serangan pertama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fujimaru panik Karena Servan yang kalah Berubah jadi kristal yang diserap Da Vinci berkata Informasi sign grab mereka dicuri Bahkan hubungan mereka dengan tahta Sudah dihancurkan Ini bahaya Or bisa makan sejarah manusia Semua Heroic Spirit Yang sudah mengkristal Tak bisa disemun lagi Kemungkinan besar Informasi para Servan Disimpan di penyimpanan mirip bank Jika bisa menghancurkan rekaning bank milik Or Informasi para Servan bisa kembali ke tahta Selama bisa kalahkan Or Hutang mereka akan dihapus Tinggal siapa yang akan bangkrut lebih dulu Kaldea atau Or Tapi untuk mempelajari Or Mereka butuh lebih banyak sampel Fujimaru harus bertarung lagi Kumpulkan data sebanyak mungkin Terima kasih telah menonton Mereka berhasil memberikan kerusakan pada Or Tapi Fujimaru kelelahan Dan harus istirahat Sementara Masu melawan Bani Fantasy Tree Yang mendekat ke border Saat ini Bani Fantasy Tree Telah muncul dalam jumlah besar Dan tersebar Dari lapisan 8 sampai pertama Ada pun situasi di Storm Border Mereka juga melawan Bani Fantasy Tree Tapi untungnya mereka sudah terbang Dan sepertinya Or menuju Mexico Kado keheran Kenapa Or pergi ke Mexico Tapi berdasarkan data saat ini Or dalam kondisi terlengkap Saat ini Sumber tenaga Or Ada di seluruh bagian tubuh Sementara biasanya Sumber tenaga utama bagi makhluk hidup Adalah jantung Yang mengedarkan darah Jadi sekarang Or seperti berjalan dengan tubuh tak lengkap Dan dalam mode hemat daya Jika Or masih lengkap Metal mungkin sudah musnah Sekarang Tipe mengerti Alasan Or menuju Mexico Yaitu untuk mengambil matahari Yang merupakan jantung Or Maya menggunakan seluruh kekuatannya Untuk membuat matahari pertama Setelah itu Maya menyatu dengan bumi Dan bukan makhluk asing lagi Tapi setelah 6 juta tahun Matahari padam Karena Maya sudah kehabisan kekuatan Mereka tak bisa lagi bikin matahari dari nol Jadi mereka harus import tenaga listrik Dari tempat lain Setelah bangsa Kaan mengalahkan Or Maya mengubah jantung Or Menjadi matahari kedua Or sudah tak punya jantung Tapi jantung itu masih aktif di tempat lain Alhasil Tak ada perintah dari Or Untuk menyembuhkan jantungnya Jadi mereka harus mengalahkan Or Sebelum mencapai Mexico Dan mendapat jantungnya kembali Terima kasih telah menonton! 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 dengan selome banyak yang mati mengkristal dan hilang titlan pikir kehancuran mitlan sudah pasti jadi untuk apa berusaha dan dia teringat sekali replika raja yang menciptakan kota tenuk titlan dia menembelkan tangannya pada dahi sekali yang berlubang karena bekas tembakan tapi di dahinya juga ada sebuah luka yang tak bisa sembuh mau berapa kalipun dia lahir kembali dia hanya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk hidup setahun lagi dan menyangkal panhuman yang dibutuhkan darinya adalah dendam yang cukup kuat untuk menimpan aluri or dan mengingat dia adalah Mokrizuma dua maka dia pasti akan mencipta depan human karena dialah yang menerima orang Spanyol hanya untuk dimanfaatkan dan dihianati oleh bangsanya sendiri sebelum akhirnya dibunuh oleh para warganya teska berkata ini adalah ujian jika sekali menjadi raja selama setahun maka dia akan menjadi tes kali poca kemudian dia melihat sekali sedih apa itu karena anggota Kaldea yang berhasil kabur sekali bilang tidak dia sengaja biarkan mereka kabur dan akan mudah menangkap mereka lagi karena kapal mereka masih rusak yang bikin dia khawatir adalah masa depan yang dia lihat Mexico akan hancur padahal ia tak peduli berapa banyak oselome yang mati banyak perbedaan antara ia dan selome dan kota ini adalah tempat asing baginya talak bertanya lalu kenapa iskali merasa dia beda dan selome mereka baik pekerja keras dan jujur dan lebih mencintai kota ini daripada siapapun bagi mereka tempat ini adalah rumah sementara dia yang bukan oselot mungkin akan diusir tapi dia ingin menciptakan kota baru yang indah setidaknya seindah kota ini tapi itu tak akan berhasil karena setelah setahun dia akan dikorbankan dan tibalah saat dilapisan sembilan iskali takut jika ia dikorbankan agar orang bangkit hancurkan saja penuh man tapi jangan hancurkan mitlan dan ia terbunuh oleh tembak kandeska akhirnya iskali hanya melakukan apa yang dia lakukan mitokres juga menyuruhnya untuk melakukan apa yang dia mau dan dia kesal karena itu sementara di Ciceneza paradino kembali bahkan ada yang buka toko mereka pikir lebih asik jika punya teman ngobrol ada banyak pohon dan sekelompok makhluk yang muncul mereka menyerang para hewan karena itu banyak yang sekarat dan mereka akan punah ada yang penasaran seperti apa bantu kehidupan berikutnya dan ada yang khawatir pada Kaldea selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan karena di luar tak ada benih fantasy 3 mereka akan mundur ke zona aman dan masuk juga harus istirahat karena sudah melindungi border dari benih fantasy 3 masuk minta da Vinci memperbaiki Ortenaus tapi kadok ragu apakah mereka bisa mengalahkan Orte sebelum mencapai Mexico tapi melihat lautan fantasy 3 meskipun tidak sebesar di lepasan 9 tapi sangat mirip dan ada energi magis yang besar di dalamnya meskipun tak besar asalkan bentuknya sama itu mungkin bisa menggantikan fantasy 3 asli ada galaksi di pohon itu meskipun tak nyata tapi dia penasaran apa yang bikin fantasy 3 menjadi pusat loss belt apa karena di dalamnya ada galaksi Orte sudah mencapai lapisan ketujuh tapi mereka harus kalahkan Orte di lapisan keenam mereka tak punya waktu untuk menolong Xquik tapi tahu itu meskipun mereka menolongnya Xquik tak bisa keluar kubah di danau Xquik merasa Orte semakin dekat kuku datang dan berkata bahwa Xquik sudah siap mati dengan anggun sebagai orang yang akan menentukan akhir mitlan dia sendirilah yang akan pastikan saat terakhir Xquik selama Orte adalah fantasy 3 maka tak boleh dibunuh jika Kaldea mencoba hancurkan Orte maka mereka harus dilenyapkan itulah perintah Maya Xquik bertanya apa kuku tahu kue zalkoto yang digunakan oleh Maya sebagai model kuku bagaimanapun mereka hanya what if yang tak berhasil seperti yang asli kuku bilang dewa penhuman hanyalah dewa penhuman dan akulah dewa penciptal sebalik ini dan akan kulakukan tugasku kalau begitu sebagai temanmu izinkan aku mengucap selamat tinggal Xquik tahu sebenarnya Maya menyesal karena mengusikkan makhluk hidup ke bawah tanah Maya berpikir pasti ada cara lain seperti panhuman yang bertahan hidup di permukaan tapi terima kasih paradino bahagia disini meskipun kamu berasal dari planet lain kamu tetap ibu kami jadi kamu punya hak untuk meretapi kematian anak-anakmu dan selamat tinggal temanku hanyalah ktpu dan kamu matahari yang selalu mengawasiku selamat menikmati di luar di luar di luar di luar di luar di luar Kalia mendahului Or dan sampai di Dunia Bawah Ketiga mereka bisa mencoba serfan lebih mudah disini Dan mereka minta bantuan Eres Mereka akan kelahkan Ork disini Eres memanggil Dumuzid Dia berkata sudah waktunya Untuk mengembalikan energi magis yang dia korupsi Masu bilang Ia adalah Dumuzid Dewa pengembala Sumeria Eres sempat bikin taman bunga disini Tapi tak ada lagi Karena diubah menjadi mana oleh Dumuzid Sebagai persiapan untuk melawan Ork Sekarang mereka punya sumber mana yang besar Dan Eres sudah siapkan Penghalang anti-Ork Seribu pasang kaki Gugelana Tapi mereka masih tak tahu Akan berhasil atau tidak Karena istirahat sudah cukup Fujimaru akan panggil serfan lagi Penghalang itu hancur Dumuzid bilang Bagaimana kalau mereka menyerah saja Dia bisa bantu Dispanduk tingkatkan Tapi mereka baru saja mulai Sekarang Eres akan mulai serius Dia akan pasang kaki Gugelana Di seluruh dunia bawah Dan kali ini lebih padat Sementara itu Dia akan memperlambat Ork Menggunakan petir merah Dan memberi berkah dunia bawah Pada para serfan Fujimaru Ayo selesaikan ini Terima kasih telah menyerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perlambat mesin 2, gunakan mesin 3 untuk berkuat penghalang. Mereka bisa puas hanya dengan mesin 1, karena Eres membantu Soman Servant. Dan mereka sudah hancurkan 92% Beni, Distort Morder, dan Chichen Itza. Tapi itu berarti mereka belum bisa mengirim bantuan nembakan ke dunia bawah ketiga. Kemudian ada laporan dari Xion. Setelah selesai menyerang Beni Fantasy 3, mereka akan mengisi senjata utama. Tapi jika hanya menggunakan mesin 4, akan butuh 4 jam. Jadi bisakah mereka pinjam 1 mesin lagi, agar lebih cepat? Nema menyuruh Munir menghubungi Soda Border. Mereka akan menghentikan suplei mana selama 4 jam ke depan. Dan mengendalkan Eres untuk pertahankan bentuk Servant yang disamun Fujimaru. Eres merasa keberatan, tapi tak ada cara lain. Dan karena kebanyakan menggunakan mana, tubuh Eres mulai pudar. Jika dipaksakan, Eres akan hilang. Karena melanggar hukum Divine Spirit Internasional. Tapi dia akan terus berjuang, selama Fujimaru belum menyerah. Dia minta lebih banyak mana, yang dikorupsi di muzit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orte hancur. Mereka berhasil mengalahkannya, dan harus merayakan kemenangan. Gordos menyuruh Fujimaru, memanggil Eres gigal. Sementara di luar, Domuzin minta Eres memberi pesan, untuk disampaikan pada Kaldea. Eres menolak, karena dia bisa melakukannya sendiri. Tapi ada yang aneh dengan Orte. Karena itulah, Domuzin ingin Eres, menitipkan pesan untuk Kaldea. Eres sudah berjuang dengan baik, bahkan menjadi satu dengan dunia bawah. Tapi itu belum cukup. Yang mereka lawan, adalah monster pemakan planet, yang tak bisa dikalahkan, oleh makhluk apapun, yang berasal dari bumi. Kemudian, ada alarm peringatan, dan pandangan burang. Kepala mereka seperti mau pecah. Mereka akan keluar, tapi dihadang oleh Domuzin, yang menyuruh mereka kembali. Da Vinci berkata, suhu Orte naik, menghasilkan energi dari fusi nuklir, bersama sinar kosmik, dan tarikan gravitasi tinggi. Suhunya mencapai 10.000 derajat, dan diperkirakan, sampai 1 juta. Ini seperti, sekumpulan badai luar angkasa, galaktika supercell. Tapi kenapa Orte masih bisa bergerak? Domuzin berkata, bagian yang hancur, hanyalah perpanjangan tubuh, seperti rambut pada manusia. Benda mirip UFO itu, adalah tubuh utama Orte. Tapi Fujimaru tak peduli, yang penting di mana Eris. Dia berkata, Eris terkena badai luar angkasa dan hilang, dan dia memberikan bunga terakhir kepada Fujimaru. Sisa terakhir dari seorang Dewi, yang mengubah dunia bawah, menjadi medan perang penentuan. Dan inilah pesannya, Maaf, aku tak bisa bertarung sampai akhir, tapi aku keren bukan? Dia tak takut sedikitpun, sandgrapnya hancur, dan senyumnya mereka, seperti bunga merah tua itu. Tapi itu hanya bisa merekam suara, selama sedetik. Pertempuran yang sebenarnya, dimulai sekarang. Badai itu sangat panjang. Kalau ingin mengejar, tetaplah pada jarak, 2 km. Baban Fujimaru akan bertambah berat, tapi dia percaya, Kalde akan menang. Dan mereka menantikan, kunjungan Fujimaru, ke dunia bawah Sumeria lain kali. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukkan, rate, atau apapun, silakan komentar, dan subscribe bila perlu. Bye-bye.